Halo teman-teman ketemu lagi, kali ini saya mau nyobain aplikasi atau web ya ini ya Di geojebra.org.klasik, ini juga ada aplikasinya di Android, saya udah coba keduanya Dan ini pada dasarnya adalah sebuah kalkulator grafik gitu ya Mungkin banyak diantara kalian udah tau, tapi juga mungkin ada yang belum tau Makanya kita mau coba-coba untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan juga persamaan garis lurus Untuk dapat titik potongnya gitu ya Nah ini tanpa mengurangi hal penting bahwa kalian harus bisa nyari ini secara manual Kalau nggak ini kayak cheating aja, kayak curang aja, dimana kalian nggak ngerti apa-apa Kalau nggak pakai aplikasi, tapi bisa dapat jawabannya Nah menurut saya pribadi, sebaiknya kalian ngerti dulu bagaimana caranya nyari titik potong terhadap sumbu X Berarti Y nya sama dengan 0, titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X nya sama dengan 0 dan lain-lain Dan itu mungkin akan dibahas di video yang lain lagi gitu ya Nah sekarang gimana kita cara makainya, udah langsung aja ya Kita coba persamaan garis lurus dulu ya Nah misalkan disini saya punya, kita ketikan aja ya 3X tambah 2Y sama dengan 12 misalnya Atau yang lebih kecil aja biar lebih gampang diamati, 6 gitu ya Nah kita ambil titik potong terhadap sumbu Y misalnya Kita klik gambarnya ini dulu, walaupun udah kelihatan ya Kita klik garisnya dulu, kemudian kita milih intersect dengan Y gitu ya Nah kemudian juga dengan X Nah muncullah disini kan Titik potong dengan sumbu Y adalah ini 0,3 Titik potong dengan sumbu X itu adalah 2,0 Gitu ya Dan ini juga bisa digabung dengan persamaan yang lain Misalkan persamaan kuadrat gitu ya Nah kita akan coba untuk bikin satu persamaan kuadrat Ini kita bisa hapus Bagaimana kalau persamaan kuadrat? Nah juga bisa disini Oke misalnya ini semoga angkanya bagus ya Oke ini bagus nih Y sama dengan, nggak usah pakai spasi Y sama dengan X kuadrat Bikin kuadrat tuh gini ya Ini dulu, X dulu baru ini kuadrat Tambah Atau kurang 2X Tambah 1 ya, biar Ya Ini diskriminannya pasti 0 ya Karena dia ujungnya nyentuh di 1 ya Nanti kita akan coba yang lain ya Nah disini kan titik potongnya kebetulan dengan sumbu X Kayak tadi ya Diklik ininya Kita ambil intersect aja ya Intersect berarti ini Dan ini dan ini Kemudian kita klik lagi Ini dan sumbu Y muncul Kayak gini Jadi Titik potong dengan sumbu X nya Itu adalah 1,0 Ya X aksis Titik potong dengan sumbu Y Y aksis Itu 0,1 Tapi kita kayaknya angka ini Kita ambil yang motong gitu ya Kita ambil yang motong Coba kita ubah Ini bisa juga langsung diubah ya Nah, kita mau cari Titik potong dengan sumbu X dulu ya Oke, titik potong dengan sumbu Y Oke Dan kita juga bisa cari Nah, turning point ya Tadi bisa ya Kita pakai D ini adalah puncaknya Sorry, bukan puncak Namanya Berarti ada titik balik minimum ya Karena kalau grafiknya kayak gini Kan berarti menghadap ke atas Ya, berarti namanya titik Balik ya Atau turning point gitu ya Titik balik Kalau nanti grafiknya kebalikan Ya, berarti itu puncak gitu ya Kita bikin habis ini ya Nah, ini titiknya kan Oh, nggak perlu saya klik lagi ya Cukup kan ya Yang titik B Berarti dia memotong sumbu X di Min 5,0 1,0 Memotong sumbu Y di 0,5 Dan puncaknya Itu ada di min 2, min 9 Nah, kita coba Kalau seandainya ini fungsinya negatif gitu ya Nah, cuman bedanya disini Ternyata Kalau persamaannya min X kuatnya tambah 4 X min 5 Rupanya diskriminannya ini Lebih kecil daripada 0,5 Sehingga dia nggak menyentuh sumbu X ya Sehingga titik potongnya dia Hanya dengan sumbu Y yaitu 0, min 5 ini ya Intersect terhadap Ini ya, double ya Double Dan ini adalah Titik puncaknya Kebetulan adalah nilai maksimalnya juga Kayak gitu Nah, oke teman-teman Itu cara untuk memakai GeoGebra klasik ya Kurang lebih kayak gitu Kalian bisa explore lebih banyak lagi Tapi, sekali lagi Sebaiknya kalian bisa dulu yang manual Baru bisa yang ini Karena ini kan cuma alat bantu gitu ya Kalau kita ngandalin ini Bisa di HPR? Bisa Tapi, nanti ulangan Tes kamu nggak bisa apa-apa Nah, itu tadi Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye